Oke di kecepatan kali ini sekarang saya akan mengulas bagaimana cara melakukan pembayaran dari tagihan cicilan kredit pinjaman mandiri utama Finan melalui Indomaret Gerai, kemudian kantor pos Indonesia, Gerai Alfamart, Gerai Alfamidi, Gerai Dandan ya jadi untuk pembayaran 5 metode ini untuk stepnya sama ya kalian perlu siapkan saja untuk nomor kontrak ataupun nomor pelanggan tagihan yang kalian miliki di mandiri utama Finan selanjutnya kalian bisa datang saja langsung ke kantor pos Indonesia aja kalian melakukan pembayaran melalui kantor pos kemudian melalui Gerai Indomaret, Gerai Alfamart, ataupun Gerai Alfamidi, dan Gerai Dandan untuk caranya sama kalian tinggal langsung datang ke kasir ya datang saja kasir dari Alfamart ataupun Indomaret kita akan lihat disini untuk metode dan cara melakukan pembayaran melalui Gerai dari Alfamartnya ya kita akan lihat terlebih dahulu jadi ini untuk stepnya mudah sekali ya ya jadi perhatikan pertama yang perlu kalian lakukan adalah pertama itu debitor cukup menyebutkan nomor kontrak pembiayaan 12 dikit kepada kasir kemudian yang kedua debitor akan menerima konfirmasi nama debitor pastikan nama yang sesuai ya kemudian nomor kontrak dan nilai angsurannya yang ketiga debitor dapat melakukan pembayaran dengan metode tunai maupun menggunakan kartu debit yang bisa kalian bayarkan langsung dari Alfamart ataupun Indomaret, Gerai Dandan, dan Kantor Pos ataupun Alfamidi kemudian yang keempat ini setiap pembayaran debitor akan menerima stroke asli dengan bukti pembayarannya jadi setelah kalian melakukan pembayaran melalui Alfamart ataupun Gerai yang kalian pilih nanti silahkan kalian tinggal minta saja stroke pembayarannya dari bukti pembayaran bahwa kalian sudah melakukan pembayaran dan buat teman-teman jika kalian ingin mengecek tagihannya silahkan bisa melalui beberapa metode yang sudah saya sediakan di kolom komentar ataupun deskripsi video ini untuk cara mengecek dari pembayaran ataupun tagihan cicilan angsuran mandir utama Finan melalui aplikasi dan beberapa metode yang lainnya dan begitu untuk cara melakukan pembayarannya semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax